Kamis siang, warga korban banjir di Kebumen yang sempat mengungsi mulai kembali ke rumahnya. Ketinggian banjir yang semula mencapai 70 cm mulai surut sejak Kamis Dinihari. Tak hanya warga, ribuan santri pondok pesantren Al-Kahfi Somalungu mulai membersihkan bangunan pondok dari endapan lumpur yang terbawa banjir. Selain ruang kelas, para santri juga membersihkan barang berharga dan perabotan kelas dari lumpur. Meski banjir telah surut, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah yang terendam banjir hingga kini masih diliburkan. Dambaknya itu ya memang aktivitas kan terhenti semuanya kayak gitu. Terus untuk kalau ya memang untuk apa namanya kayak baju-baju sekolah, sepatu apa itu memang kalau punya anak-anak memang apa namanya ya, hanyut ikut air banjir itu udah pasti kayak. Banjir merendam di 20 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Akibat banjir tersebut, sedikitnya 2.500an warga mengungsi di 8 titik pengungsian. Posisi tadi malam itu ada beberapa titik yang melakukan pengungsian karena air mulai masuk ke wilayah daerah selatan. Namun demikian pada pagi ini karena suasana, suasana cerah, kecederuan di lapangan adalah menurun gitu sehingga masyarakat yang tadinya mengungsi kecederuannya akan kembali pulang. Surutnya banjir membuat sejumlah desa kini tak terisolasi lagi. Jalan-jalan antar desa dan kecamatan di Kebumen kini sudah tak tergenang air sehingga bisa dilalui warga. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.